Intro Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1439 Hijriah, maka Unilever Indonesia berkolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia dan LSM lokal untuk kembali meluncurkan gerakan bersih-bersih masjid di salah satunya yaitu Masjid Istiqlal, Jakarta. Peluncuran ini menandai dimulainya kegiatan membersihkan 2000 masjid di Indonesia dari awal Ramadan hingga akhir tahun. Wakapolri Komjenpol Syafruddin yang juga selaku Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia menyambut baik kolaborasi dengan Unilever Indonesia untuk kembali membersihkan ribuan masjid. Hal itu dikarenakan pada saat di bulan Ramadan, masjid merupakan tempat pilihan utama untuk beribadah guna mencapai hati yang bersih, sehingga penting untuk menjaga kebersihan dan kenyamanannya. Kalau tahun lalu, 2011, yang dilaksanakan oleh doang masjid dibantu oleh Unilever. Kalau tahun ini 2000, tapi tahun ini ada bedanya, Ibu Sinta. Tahun ini 2000 masjid itu hanya representasi, tapi hakikatnya adalah seluruh masjid yang terdata, yaitu 800 ribu masjid. Mungkin Jawa Umilever baru 2000, tapi insya Allah tahun depan 800 ribu masjid. Dari gerakan ini diharapkan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dapat terinspirasi untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Karena masjid yang bersih, serta rumah dan lingkungan yang bersih merupakan cerminan hati yang bersih pula. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.